Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilqail A'udhu billahi sahamil alim minashantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Wa manursilul mursalina illa mubashirina wa mundhirin Faman aman wa aslaha falakhafun alaihim walahum yahzanun Allahumma salli wa sallim mubarik ala hadan nabiil karim Sayyidina wa molana muhammadin Wa ala alihi wa sahabil mujahidina tahirin Rabi srahli sodari wa yasirli amri Wa hlul uqadatam min lisani yafkahu qawli amma badu Hadrodal muhtaramin para masyayih, para kiai, para alim ulama Tokoh agama, tokoh masyarakat Takmir majid dan musola yang saya muliakan Para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya Termasuk TNI Polri yang saya hormati Sekenap panitia penyelenggara pengajian dalam rangka maulid nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Sekalikul haul Dasmu minggiro rake to'i Bahas bi bin Hanafi Yang bertempat di desa Urwasari Kecamatan Walang Wanarja Kabupaten Jilacat Bapak ibu warga masyarakat Wanarja Hadirin wal hadirat Kaum muslimin wal muslimat Rahimakumullah Apa yang membedakan Kenapa Nabi Muhammad disitu tertulis yang diperingati maulidnya Sementara para kiai justru yang diperingati haulnya Kalau ngomong maulid itu berarti hari kelahiran Kalau ngomong haul berarti hari kematian Ibu bapak Ada percakapan antara Allah dengan Rasulullah Nabi itu jumlahnya 124 ribu nabi Yang bisa omong-omongan langsung dengan Allah itu hanya dua Satu nabi Musa Nomor dua nabi Muhammad Nabi Musa dengan nabi Muhammad perbedaannya apa? Satu Nabi Musa itu mengajukan pengen ketemu Allah Tapi kalau nabi Muhammad yang pengen ketemu adalah Allah Ini keutamaannya Nabi Musa minta sama Allah Supaya diketemukan langsung dengan Allah Itu berdoa selama 40 tahun Baru dikabulkan Jadi kalau anda berdoa setahun dua tahun belum dikabulkan itu biasa-biasa saja Karena nabi Musa berdoa 40 tahun Baru dikabulkan Berdoa pengen ketemu Allah Kalau orang wanarja pengen segera ketemu Allah Gampang berdiri di atas rel kereta api Pecah dasi mati Bedanya satu Dimana bertemunya mereka berdua juga berbeda tempat Nabi Musa bertemu dengan Allah di bukit Sementara nabi Muhammad ketemu dengan Allah di Sidratul Muntaha Perbedaan ketiga Nabi Musa ketemu dengan Allah disuruh nyopot sandal Nabi Muhammad ketemu Allah gak boleh nyopot sandal Nabi Musa ketemu dengan Allah Dikasih tahu Waktu itu Allah kirim chatting WA kepada nabi Musa Mus Kalau pengen ketemu aku Mangkaton yang bukit Tursina Nabi Musa menunggu 40 tahun gembira Wakala malau Musa taklima Langsung nabi Musa lari ke bukit Tursina Nabi Musa pakai sandal Eh Musa copotan sandal Allah mempunyai 70 ribu hijab Ketika ketemu dengan Nabi Musa Hijabnya yang satu dicopot Baru naik Nabi Musa langsung terhempas Gak kuat melihat cahayanya Allah Nabi Musa langsung terlempar jauh Baru satu hijab yang dibuka Nah Ketika Nabi Musa terlempar Jidatnya Nabi Musa ini Masih ada nurnya Allah sedikit Ketika ada orang melihat Jidatnya Nabi Musa langsung buta Karena begitu kuatnya sinar Yang ada di jidatnya Nabi Musa Ketika Nabi Muhammad datang Sandalnya dicoroh nyopot Bawa kopi Masa bentuknya kayaknya ini Yorang Nyeri takgi aku Kita ngaji serius disek Malah tekong gua kopi Sampai sangit awas Kayaknya ngasih HP HP ini Vivo Makasih ya Pak Ya Allah Ambun Masa kia ini Ganteng canggiri bunga-bunga Orang gagah temen ya Ya akhirnya kalau kiainya kayak saya Canggirnya ya Papah Mamah Ibu Bapak Atur ya Ini supaya jenengkan Dari umatnya kan di Nabi Bangga banget Mila jenengkan Kelosotan Melu-melu Supaya ada manfaatnya Malah rainnya kayak tukang pijet Bedanya dengan Nabi Muhammad ketika soan sama Allah Nabi Musa mencopot sandalnya Begitu Nabi Muhammad soan Nabi Muhammad kan sopan banget Sandalnya dicopot Allah da'wah Muhammad Jangan kamu copot sandalmu Kenapa? Karena langit pengen diinjak-injak Dengan sandalmu Nabi Muhammad sandalnya saja mulia Sandalnya top Makanya kia itu apa? Sebutir debu Dimana-mana saya protes Kayak tadi MC-nya itu Cangkemnya berlebih-lebihan Lebay Maunya mencari muka aku Malah tak sikat cangkem Itu rapas Bukan masalah menghormati Itu malah menghina aku Kayaknya Acara yang kita tunggu-tunggu Tau siah Akan disampaikan oleh Sohibul fadilah Walkaromah MC tak kasih tau Satu-satunya yang berat Menyandang sohibul fadilah Walkaromah Itu hanya Kanjeng Nabi Di moem sini Esteh Sok tau Bisa lagi Kalau kamu ketemu saya Tidak usah terlalu panjang Acara selanjutnya Ceramah agama Akan disampaikan oleh Cok miftah Udah selesai Udah Bahkan kalimat Mau idoh Hasanah Karena tau siah itu Dari Fi ilmati Waso Yuwasi Tau siatan Tau siah itu Berarti memberi Wasiat Kok MC nya Minta saya memberi wasiat Berarti MC nya Mendoakan saya Cepet mati Aku curiga Jangan-jangan dia suka Sama istriku Itu hak Yang hanya Diperuntukkan Untuk kanjeng Nabi Aku acara selanjutnya Pengajian Akan disampaikan oleh Bajingan Miftah Mereka Paling mulai Cangkemu Udunan Niki nyewan Sandalai kanji Nabi Terhormat Makanya saya bilang Lebih baik Anda berjalan Di tengah jalan Tapi ingat Masjid Daripada Duduk di masjid Ingat Sandal Karena sekarang Banyak Keliatannya khusuk Di masjid Malah mikir Sandalinyong Ngilang apa Hora ya Nah Nabi Muhammad Ketika masuk Pak Sandalnya Dicopot Eh mohon maaf Sandalnya Tidak dicopot Karena langit Ingin diinjak Injak oleh kakinya Nabi Sandalnya Nabi Muhammad Saat itu dia bilang Sama Jibril Jibril Engkau saja Yang terbuat dari cahaya Tidak mampu ketemu dengan Allah Bagaimana dengan aku Wahai Jibril Ternyata jawaban Jibril Beda Muhammad Aku diciptakan dari cahaya Aku diciptakan dari cahaya Tapi bukan cahayanya Allah Sementara engkau Muhammad Nurmu diciptakan dari setengah cahayanya Allah Malaika Jibril Matahari Matahari pecah Matahari pecah Itulah kenapa Nabi Muhammad Kalau berjalan Di bawah matahari Pasti ditutupi Awan Bukannya Nabi Muhammad Takut ketemu matahari Tapi mataharinya yang takut ketemu dengan Nabi Kalau ibu-ibu Warna reja pakai payong Bukan karena takut dengan matahari Tapi karena takut Wajahnya hitam Semakin hitam Semakin laris Skincare Kayak tadi itu di tengah Kipas-kipas Itu bukan karena takut panas Tapi karena takut bedanya luntur Ada dialog menarik Antara Nabi Muhammad Dengan Allah subhanahu wa ta'ala Allah berkata demikian Bapak ibu Allah subhanahu wa ta'ala Berfirman Jika bukan karena engkau Wai Muhammad Aku tidak akan menciptakan Langit bumi Serta isinya Ingat kalimatnya Langit bumi Berikut isinya Diciptakan Allah Karena Nabi Muhammad Itu artinya apa? Kalau anda ingin mendapatkan Dunia seisinya Gampang Dekatlah dengan Nabi Muhammad Isinya bumi Allah ciptakan karena Nabi Muhammad Cewek itu berada di atas bumi Berarti kalau kamu jomblo Pengen mendapat cewek Jangan apeli ceweknya Tapi apelah kepada Nabinya Caranya ini Solawati Solawati Lih Takandani Lak wajahmu rumong soelek Tutupen karo solawat Aku ingat merongos Merongos itu adalah Mingkem yang tertunda Pedalah dengan merongos Semu Orang yang gak pede dengan merongosnya itu siapa? Orang yang pasang kawat gigi Dia gak pede dengan merongosnya Padahal kalau dia gak usah pasang kawat gigi Tetap merongos Lomba buka tutup botol Pasti juara Kelotak Saya itu kok terganggu Sama cewek atau cowok Yang pake kawat gigi Makanya istri saya dulu nembung Bah gigi saya agak sakit dikit Terus Tak pasang kawat gigi Tak jawab Gak boleh Kenapa bah bahaya Kue nganggu kawat gigi Tak cipok cangkem Nyantol cangkem ku Aku zizi Ini dunia seisinya Diciptakan oleh Allah Karena nornya Muhammad Makanya para pedagang-pedagang itu Kalau pengen dapat rezeki yang banyak Gampang Perbanyaklah menyebut nama Nabi Muhammad Diciptakan oleh Muhammad Kenapa kamu gak berbanyak baca sholawat Allah sampaikan Jika bukan karena engkau wahai Muhammad Aku tidak akan menciptakan Langit bumi serta isinya Itu artinya Kalau kita pengen mendapatkan Isi dunia Gampang Perbanyaklah membaca sholawat Ibu-ibu Mulai berdagang Yang berdagang Saya berdagang pagi hari ini Atas izin Allah Dan karena saya niatkan Karena cinta Rasulullah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Dibaca sebanyak-banyaknya Kayak malam hari ini Anda lihat Istri saya baru jam 9 Sudah WA saya Berapa sholawat yang dia baca Sampai jam 9 malam hari ini Anda bisa lihat Istri saya baru jam 9 Tadi sudah ngirim saya Sholawat 20.556 kali sholawat Bojoku tak keloni Bayi sholawatan Keberiman Iya Ayo bunda kelon Lalalala Muhammad Lalalala Saya tanya Enak bunda A-ah A-ah Ngonendan Pak Babin Kamtib Mas Mau kerja Saya mulai kerja saya hari ini Dengan terlebih dahulu Membaca sholawat naryah 100 ribu kali Mudar Ayo Rampung-rampung Pak Kaposan juga begitu Jelengi Pak Jakowi Oh Rajar Koni Misau ngajar Misau ngelakoni Kemudian apa Rasulullah tertunduk Sambil berkata Kalau engkau menciptakan Langit bumi itu Karena aku Kemudian aku ini Untuk siapa Wahai Rabbku Allah menjawab Engkau ku ciptakan Khusus untuk Menjadi kekasihku Wahai Muhammad Allah saja menjadikan Nabi Muhammad Kekasihnya Bagaimana kita hambanya Allah tidak menjadikan Nabi Muhammad Sebagai kekasihnya Maka saya sering bertanya Ibu Siapa yang lebih Kamu cintai Suamimu Apa nabimu Allah saja Menganggap Nabi kekasih Dia lebih mencintai Suaminya Kan goblok Sekarang para suami Saya tanya Wahai para suami Jawab dengan keras Siapa yang lebih Kamu cintai Istrimu Apa nabimu Nabi Saya seribu persen Jawab Nabi Kenapa Jelas Nabi Pasti menyelamatkan Istri Kadang-kadang Menjerumuskan Betul Ada istri Yang menjerumuskan Ada Contoh nih Bu Juni Sambu Menjerumuskan Menjerumuskan Nabi Menyenangkan Istri Kadang-kadang Menjengkelkan Betul Nabi 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 Tidak bisa diganti Istri Macem-macem Bisa Diganti Setuju Jangan Jangan Sing Enom Sing Tua Baik Setuju Nabi Bahaya Tidak Kiyu Kiyu Buk Ceru Nabi Muhammad Itu Pak Diapusi Saja Tersenyum Nabi Muhammad Menerima Delegasi Dari Negara Lain Belajar Islam Untanya Besar Besar Salah Satu Penerima Tamunya Namanya Nu'aiman Bersama Sahabat Lain Sahabat Guyan Sama Nu'aiman Nu'aiman Wanira Beleh Untau Nu'aiman Kan Wange Lucu Dibelih Unta Tamunya Nabi Dipotong Lehernya Disembleh Begitu Mau pulang Tamunya Kaget Loh Untaku Modar Akhirnya Dicari Siapa Yang Motong Yang Motong Nu'aiman Wahai Nabi Dicari Nu'aiman Lari Sampai Ke Perbatasan Kota Madinah Ketemu Rumah Sahabat Disitu Dia bilang Tolong Kalau ada Orang Yang Nyari Saya Kamu Bilang Tidak Tau Nu'aiman Nyemplung Sumur Sahabat Nabi Nabi Datang Bertanya Kepada Sahabat Kue Ngerti Nu'aiman Apa Orang Mau Jawab Tau Dia Berjanji Sama Nu'aiman Dia Tidak Akan Ngomong Kalau Ngomong Tidak Tau Yang Tanya Nabi Akhirnya Apa Mulutnya Bilang Tidak Tau Tapi Tangannya Nunjuk Sumur Saya Tidak Tau Rasul Begitu Sumurnya Dibuka Ternyata Ada Nu'aiman Nu'aiman Disuruh Naik Dari Sumur Oleh Kanjing Nabi Wajahnya Penuh Debu Anda Tau Nu'aiman Wajah Yang Penuh Debu Diusap Oleh Nabi Sambil Tersenyum Nabi Muhammad Digawai Jengkel Mawan Gu Yuh Jajal Eh Jujur Bajaman Yang Ngomong Yang Ngomong 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 Perempuan Itu Makhluk Yang Paling Antik Sedunia Pak Kakinya Bisa Ngepel Tangannya Sambil Rajang Rajang Cangkemb Sambil Muni Muni Isau Pak Jadi Tiga Fungsi Dalam Satu Keadaan Perempuan Isau Sikile Nge Tangannya Nge Cangkemb Isau Pak Yang Jilbabnya Coklat Insya Allah Lebih Parah Isinya Apa Ya Biasanya Kalau saya Minum Kopi Kalau enak Saya Bilang Karena Di dunia Ini Hanya Dua Hal Yang Bisa Membuat Saya Satu Kopi Dua Istri Kalau Ini Enggak Tapi Ibu Bapak Nabi Muhammad Menjadi Kekasihnya Allah Allah Menjawab Engkau Kuciptakan Khusus Untuk Menjadi Kekasih Kue Muhammad Kemudian Allah Kembali Bertanya Wah Muhammad Engkau Sudah Tahu Langit Dan Bumi Ku Ciptakan Untuk Engkau Lalu Aku Ini Allah Untuk Siapa Wah Muhammad Lah Nabi Muhammad Kekasih Gusti Allah Lah Aku Ngis Apa Muhammad Kemudian Nabi Nabi Menjawab Dan Menunduk Saya Tidak Bisa Menjawab Ya Rob Allah Mengatakan Sampaikan Kepada Umat Mu Wah Muhammad Aku Allah Untuk Semua Umat Mu Yang Lidahnya Bersolawat Kepadamu Wah Muhammad Allah Ciptakan Muhammad Untuk Kekasihnya Allah Sementara Allah Menciptakan Dirinya Untuk Semua Jenengan Yang Lidahnya Basah Dengan Solawat Melah Kulau Suwan Jenengan Ngata Niki Meripatin Delok Kewa Ngaji Kuping Kerungu Lisan Karung Batin Mocok Solawat Minimal Sallallah Ala Muhammad Lirih Mawar Bantar Bantar Ngaji Bantar Nengat Ini Mawar Maka Disitulah Kenapa Kalau Pengajian Maulid Pasti Jenengan Saya Ajak Dulu Untuk Berdoa Untuk Niat Niat Menghadiri Maulid Nabi Nggak Satu Dilanjut Mocor Niat Bareng Bareng Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Nawaitu An Ah Duro Al Maulidah Mislamana Wabihi Aslafuna Salihun Wabini Yati Ta'zimi Syahri Wiladat Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Wabiniyati Ziyadat Al-Iman Wattakwa Al-Mahabbah Wal-Qurbi Ilallah Wa Ilan Rasuli Sallallahu Alayhi Wasallam Wa Ilan Aslafuna Salihun Al-Fatihah Al-Fatihah Alhamdulillah Alhamdulillah Iyakan Abu Dua Iyakan Astagfirullah Nawa Nawa itu Saya berniat An'ahduro Untuk hadir Al-Mahulidah Di peringatan Maulid Mislamana Wabihi Aslafuna Salihun Seperti Niatnya Orang-orang Terdahulu Orang-orang Yang soleh Ini menunjukkan Nopoli Wong-uribki Ilmunemong telu Berapa bu Tiga Niteni Neroke Nambai Iling-ilingen Lak coro Bahasa Bocah Kampus ATM Amati Tiru Modifikasi Kalau di Sarkem Itu juga ada ATM Alat Tusuk Manual Singerti MC Nih Niteni Kita niat Seperti niatnya Orang-orang Kita dahulu Neroke Diteroke Tambai Apa Kreasi Lawong Bihan Pengajian Jili-jilihan Ini namanya Tambai Makanya Kalau ada Orang Sukses Tolong Anda Lakukan Tiga Hal Amati Tiru Modifikasi Jangan Kemudian Ada Orang Sukses Kamu Malah Ngiri Saya Kasih Tahu Orang Warneraja Kalau Ada Orang Ngiri Kamu Cukup Nganan Karena Kalau Sama-sama Ngiri Tabraan Biasa-biasa Mawan Wong Sukses Biasanya Penyakit Sombong Wong Sukses Biasanya Penyakit Iri Tiga Ini Mawan Lak Sukses Sombong Kere Ngiri Lanjut Sukses Kampung Sombong Apa Bidu Kita Tempat Di Desa Sama Di Kota Bedanya Satu Lak Neng Kota Kudu Kandel Dom Pete Lak Neng Desa Kudu Kandel Kupi Nge Kere Radian Gep Suge Dicurigai Nge 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 Kep 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 berhenti sebelum sampai tujuan, ada yang menghalangi tabrak, sikat los, rarewel ngonon dan lomong desa ngerti dewi sing ngelakoni adem ayem sing nyawang kakean cangkok betul bu apa-apa dirasani jenengwe wong delok, kendel alok milo kulo sering matur penyakit hati ini ku asalnya sang yang bundi pak dari mata yang bisa melihat dari telinga yang bisa mendengar makanya kalo hatimu pengen selamat, gampang jagalah kupingmu, jagalah matamu aku mau kau yang delok hatrah, kau yang delok panggung rano ya Allah melas temen ya wis bayare ora jelas tempatnya di bawah petang-petangan petangan masakit temen bukan kenapa dia disuka di bawah ya karena cewek santai ngkotak sangoni doa aku mau dengak dengok kok ketoknya suara wedo sehadrowan kok disini lanang kabeh ini bapaknya yang lucu temen enggak sih kero bilang kau ini gede enggak sih pak siapa adanya siapa eh didi pak lurah oh bukan pak didi oh pak samat kuripi kayak bade kakein bola wah ini gila serau sawadi kalau ngomongan orang liya aku gila gagas ngomongan orang liya orangnya segede justru kenapa kita itu dimuswi karena kita kuat kenapa kita sering dibicarakan ya karena kita terkenal betul kalau enggak terkenal siapa yang membicarakan adanya orang mengomongkan kita ya karena kita terkenal kita dimuswi karena kita kuat kita di fitnah ya biasa-biasa saja cuman anda jangan berlebihan kamu dimuswi sama orang hurrah papa kancing nabi baik dimuswi beda goblok kalau nabi itu dimuswi nabi itu pasti benar musuhnya pasti salah kalau kita yang dimuswi kita bisa benar kita bisa salah musuh kita bisa benar musuh kita bisa salah maka jangan menggunakan perbandingan kancing nabi kancing nabi kadoen aku rapa-apa di fitnah kancing nabi baik di fitnah ya beda cok beda saya enggak apa-apa diremehkan orang kancing nabi juga diremehkan nabi Muhammad diremehkan tetap tinggi kita belum diremehkan sudah rendah kancing nabi berdoa minta miskin karena kancing nabi kaya lo orang manara jangan enggak usah berdoa minta miskin belum berdoa sudah ya beda semangat panitiannya sentimen temen pada kaya peteng-peteng kaya gini saya khawatir vokalisi mulai meteng insyaallah di bojo ya meteng ya masa sengatnya MC ini cetok gak surah apa kita mulai selawatan kita dengan minum degan saya habis buka puasa belum minum degan hari ini tadi jadwal saya pas puasa saya itu masih rajin puasa sampai hari ini puasan daud walaupun uang saya banyak saya tetap puasa masa kamu yang miskin gak puasa iya odar we modar ya ya modar poso ini bapak bincangnya ya mangan puasa bapak bincang dijaga kesehatannya masa bapak bincangnya melendung kaya gini aja wong lanang kaya gini wateng yang melendung biasanya manuknya cili kaya gini cangkemi sepili misalkan aku ya tapi rapa-apa bapak bincangnya seki motornya hanyar ya eh bukan inventaris itu sumbangan dari menteri pertahanan yang usul saya kamu terima kasih sama saya kaposeknya pengen cili lagi lah beda babin sana watengnya gede manuknya cilik kaposeknya yang bener watengnya cilik berarti manuknya gede kaposek kaya inyong sama pak kaposek ngerti kaposek sepil ya aja makasih pak kaposek mau ngaji ya jadi ini jarkoni keren ayo selamat an minta lagu apa oh ada BTV tuh ini ini program kita malam hari ini masuk di acara jalan dakwah Gus Miftah di BTV acara dakwah nomor satu di Indonesia udah enak ya biasanya pengajiannya ini langga sanggung-ngung nengar pk ada suguhan yang anggur apel jeruk kok ini kok ini langkah kayaknya kere temen panitiannya ya ya minimal kalau ada jeruk ada apel kan saya bisa ngelimpar sana ini masa saya ngelimpar hp gitu loh kere temen panitiannya kaya ngono kipasang ini mati nih kaya durep kita cocok ya Allah kaya mati ya Allah kaya kena foto merengkais ganteng men sapa ya boyo panita kaya ngulai foto raseng merengkais kena kui kan canggam ku kesel merengkais rammingkem ya Allah garing ya untuknya bukan masalah garing itu ibu-ibu liat semrengkais pengen nyipok kaya gitu saya lemuh ya Allah kalau saya lagi seneng membaca selawat ini di rasama tabu ini ya amplopmu gak jelas ya nanti aja kalau ngeteni anggurnya teka ya dijawab ini tadi kembali ke tema awal bahwa Allah diciptakan untuk semua umat yang lidahnya basah bersolawat kepada kanjeng nabi Muhammad yuk daripada awal diwini ngomanus nusukar bujani bu mendingan selawatan ya rasul allah ya habib allah mohon dengan hormat cangkemi vokalis meneng wayah saya pengen mendengarkan suara jamaah tidak pengen mendengarkan cangkemnya vokalis ya aku ngerti suaramu apik aku dah butuh kalian tau kenapa vokalisnya suaranya bagus itu hebatnya bapaknya karena ketika dia dalam kandungan ibunya bapaknya rajin kirim mik meneng sama paka bosek laki-laki itu kalau kentut pasti kenceng keras kenapa? karena kentutnya dekat dengan mik kalau perempuan beda laki-laki yang doot perempuan pes ngasih sekarang gak ada mik tapi abu nih ya kenapa perempuan kalau kentut bau ya dekat pacaran yora doh cangkemi pacaran way gurih cangkemi julangi-julangi vokalisnya meneng tau mau tau gak fungsi tongkat saya ini apa satu kalau saya capek untuk sandaran kedua kalau saya emosi gak ngekrek cengkemi vokalis ura 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 makan manggis minumnya susu hei vokalis abapmu mambu dulangi-dulangi teriaknya kenceng yuk basah dengan sholawat semuanya ya tersol ya rasulullah ya rasul ibn abdillah Muhammad ibn abdillah Muhammad ibn abdillah Muhammad ibn abdillah coba diulangi saya yang jawab yang lanang disi aku pengen ngerti yang kemian lanang kalau begitu kira-kira gede enti eh kira-kira cerewet lanang apa beda wih bener soalnya orang itu jangkau melurur kaya gitu mancing-mancing beda yang lanang jawab ya rasul allah ya amd ya rasul bareng Muhammad 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 Coba ibu-ibu jadi kebiasaan sambil nyapu di rumah pagi-pagi wujudkan cintamu kepada nabimu nyapu kalau masak saya kalau malam jumat ya Allah aku ingin sepuluh dino pengajian di luar kota pulang sewa neng aku yes ya Allah kecut-kecut aku dobel matamu dobel kan buju ninyong satu kan aku setia bukan bukannya orawani aku menghargai perasaan istri maka para suami saya kasih tau tolong jagalah perasaan istrimu kenapa? karena gajimu tidak mau membayar perasaan istrimu aku yang sugeh berawani aku yang kiri ngoceng-ngoceng baik kiu-kiu embuk jeruk gak bahaya tak yang bahaya itu kamu itu lho ternyata kebiasaan di wanarja kalau butuh sesuatu harus ngomong dulu kalau soalnya mungkin aja yang cerita kanji nabi pas dahar anggur mbak ini ada anggur ada apel mbak-mbak pilih anggur apa apel anggur itulah salahnya cewek anggur memang lebih mahal dibandingkan apel tapi seharusnya cewek lebih milih apel dibandingkan anggur kenapa? karena cewek lebih suka di apelin gak suka di anggurin iya nyata kayak apel kayak ayy ya Allah oh harus gini jenengan bawa pecah lampunya bawa pecah kan pecah mati konsulat pengajian bubar balik asik ya jadi dibiasakan mawon solawat itu bisa dibaca dalam semua keadaan termasuk orang head itu boleh membaca solawat gak apa-apa untuk dikir dan sebagainya boleh ibu-ibu masak solawatan boleh gendong anaknya boleh gendong bayi kan keren gendong bayi malah nyanyi kita nonton ondel-ondel ya gak apa-apa tapi ya diganti solawat kan keren ngerok ibu juni kalau solawatan siap ke balsemi siap ke golok ya rasulallah jarum bayi pak polisi loh tilangan yang dalang kan keren nilang motor karus selawatan motor liat ya rasulallah pakai wopak mesti mandok daripada sembrit takut cegat saya malam jumat kalau pas saya dirumah masuk kamar istri saya dandan cantik di depan kamar langsung saya membengok ya rasulallah kalau istri saya siap jawabnya pasti romantis ini berarti bojoku siap tapi lah bojoku jawabnya atas berarti orang siap umpamane ya rasulallah kok istri saya jawab ya habiballah rom siap rom siap ya praktek kalau kamu mulai kok praktek ini harus apa harus MC aku ZZ ya sing nom nom artur ya selawatan artur urandi bojo malah nulis status malam sunnah rosul sama siapa leh sunnah rosul pakai sabun cangkep meh perih kajaiban salawat bu ya ini tadi kan temanya aku diciptakan untuk semua umatmu yang lidahnya basah bersolawat kepadamu wahai muhammad gak ada ceritanya orang susah gara-gara salawat kalau dia susah padahal dia ahli salawat berarti dia belum paham apa itu salawat saya punya guru di boyolali ini bukan guru jamaah saya tapi saya anggap guru kenapa pekerjaannya hanya tukang perah susu sapi tapi subhanallah keren pak dia itu imannya kuat imannya kuat masuk kandang setiap kali dia memerah susu sapi dia terlebih dahulu mengambil air wudhu sapinya dikeluarkan dari kandang perah susu sapi dengan membaca salawat anaknya empat jadi orang semua masya Allah kok masa jadi sapi keberimen maksudnya jadi orang sukses semua gara-gara salawat masuk kandang sapi dia wudhu keluarkan sapinya dia pegang susu sapinya kan boyolali terkenal super boy susu perawan eh susu perah boyolali dia mulai masuk kandang sapi diperah set nah gini kan susu sapi pak begini kalau begini beda lagi ini ya pak lurah ada lurah disini oh ini lurah hai lurah lurahnya di pojokan ya karena merasa iurahnya sedikit ya lurah kan biasanya kayak kayak tapi ya mending lurahnya gelom pengaji masa kelas lurah pengajian numpang yang undang dewek kan sekarang jabatannya mundak sembilan tahun kenapa dinaikkan kamu tahu alasannya karena pemerintah tahu kenapa masa jabatan pak lurah diperpanjang sembilan tahun karena modalnya durung balik ya Allah lurahnya langsung mikir sama kapos dia ini bajingan ini diselamati Allahumma sali saya itu kebiasaan saya itu kebiasaan pak salawati anak-anaknya anaknya tidur salawati Allahumma sali ala siddina Muhammad muka-muka anak inyong soleh al-fatihah mandi pak lurah kayak gie bu june canggih cerewet turung cekal canggih Allahumma sali ala siddina Muhammad wa ala siddina Allahumma muka-muka bu june inyong canggih merah cerewet al-fatihah bu june tangi ngapa mudar yes bumbang malam jumat salawatan malam jumat semua hp-nya dihidupkan kita salawat sabun malam jumat disabuhi salawat siap-siap aku tak sangoni saya ketewu semuanya hp-nya diangkat salu ala nabi Muhammad lampunya dimatikan dulu lampunya kalau gak bisa ketua panitnya dimatikan semuanya diangkat yang di belakang diangkat ayo mereka pun tiba mereka nanti bareng-bareng digerakkan ke barat dulu semuanya diangkat dulu semuanya yang bawa hp diangkat yang gak bawa hp dia cangkemnya merengis selamat menikmati selamat menikmati salim salim selamat menikmati selamat menikmati sabun malam jumat aliku bur mulai nang omak kanggu jalutung wajan koran najan sakali mang lamun noradigirimi banjur bali mrebes milih bali nangkuburan manggu tangan tetanggisan selamat menikmati 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 saya baikan eSabille saya hati biru saya lombok BENJOL bukan ya Allah kita kasih hadis ya Pak supaya anjingan ngetoknya duit ke infakir ada dalil berkaitan kali maulid barang siapa mengeluarkan infak satu dirham untuk memuliakan hari kelahiran nabi dia seperti berinfak gunung dari emas untuk perang visabilillah yang dompetnya isinya 100 ribu semuanya dibuka malah njelok sang winyong sorry aku kalau sama cewek gak mau ngasih uang maunya ngasih nafkah iya ayo sini panggung satu-satus ayo ya Allah rong ewo satus lurahnya maen ngatus rong satus ayo maka apa sih? yang oke apa sih duitnya coklat-coklat palak palak ini njelok wah sabal pepe di palak lapas yang belakonan kia orang gue yang huyubai lumayan mcd pindah wah lumayan iwes manitnya mau beng inyong tak ngantaini degan pakai selawat aku tak larin delete ya iwak bandeng iwak bandeng iwak bandeng ngono iwak sepat mc ini gandeng rai ini kaya penjahat ayo iwak bandeng iwak bandeng selamatan iwak porak dong porak 1 juta rong 100 yang bayar aku raten ayo ayo panitannya mau beng panitannya mau beng saya ngetoknya duit saya tak dunggaknya moga-moga selamat dunia selamat akhir hati saya ngetok ke rong ewo sandalnya hilang pengajian dilengkiai gandeng rong ewo apa ayo mbak-mbaknya solawat tak jelumannya dolarin malah solawat iwak bandeng iwak bandeng iwak bandeng ning duor kete pengajian kiai ning gandeng tapi degane ente koratak-katek kak datak menek akhirnya datak iki maning bucai iwak bandeng iwak bandeng ibu-ibu salawat Allahumma Allahumma sali wa salim adat sayyidina wa maulana muhammadin maulana Oh 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 Lontong tahu lontong lontong sate Cahayu ajak ya lawai Mending sholawat ben adem adhine Bonusnya wanggang denge hadrohe Lontong tahu lontong lontong sate Cahayu ajak ya lawai Mending sholawat ben adem adhine Bonusnya wanggang denge hadrohe Bonusnya wanggang denge hadrohe Allahumma salim wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin Alhamdulillah Alhamdulillah Salatah Alhamdulillah 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 Terima kasih Over sholawat berjumpa ayu berjumpa ayu ragala sholawat Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana muhammadin Mada da'a bi'ilmi Allahi salata Sayyidina wa maulana muhammadin Iwa abandang, iwa abandang, Allahi wa sempat Percumakan, percumakan, dengera kelem sholat Iwa abandang, iwa abandang, iwa abandang, Allahi wa abandang, Allahi wa sempat Percuma, ayu bercuma, ayu orang gelap sholat Allahumma salli wa salim ala Sayyidina wa maulana muhammadin Mada da'a bi'ilmi Allahi salatan Naa ima kan, bi'ilmi Allahi wa salamu Allahi wa salamu Allahi wa salatullah Qasiyidina wa salamu Allah ala yadri wa salim ourize wa salim Allahi wa salim wa salim wa salim wa salim waно Wheomatik wa sholatullah sejuta rongan itu serah kuat suaranya tambahnya apa melos alhamdulillah betapa asiknya kanjeng nabi nyenangki masyarakat babinsa nyenangki masyarakat polisi nyenangki masyarakat bagaimana caranya nyenangki masyarakat gampang pak polisi bikin sim jangan dipersulit setuju? makanya kapolri nya keren meratifikasi peraturan pembuatan sim gak woi sim di gawai yang saya ngerti ini minyong dalangki menggoknya pengloro nganan apa ngiri gak wesem kaya menggok angka walu karapnya keberiman polisi diwetas sudah lulus apamani wana reja begitu gak lulus oknum polisi datang sudah sini bayar saja bajingan temen itu namanya mempersulit padahal tugasnya ku dunia apa? yasiru walatu asiru digawai gampang jangan dibuat sulit gitu makanya pak polisi marah-marah kemen pak kapolri digawai gampang bikin repot saja peraturan yang bulat-bulat digawai gampang kayak contoh berita kematian yang disang anggel temenya mati di tok modar sumbang rampung susah anak tamu pak kepala desa ditanya ada yang bisa dibantu begitu malah sebaliknya ada yang bisa dibagi cangkem ya BLT didembai supaya tidak menimbulkan fitnah mesakil lurah itu kan di fitnah gara-gara BLT padahal sebenarnya bukan salahnya lurah BLT dari pemerintah cuma 500 yang mengaku miskin diwanareja umpamane wongsewu lurahmu mendase didom ning sapa akhirnya didom sesuai dengan kebijakan yang gak dapat protes inyongra kebagian BLT soalnya sama lurahnya dibagi kepada saudaranya sendiri ada yang curiga seperti itu itu benar benar-benar salah masakil temen lurah lagian orang sini aneh temen BLT untuk orang miskin punya mobil ngaku nyamis biasanya jilba peping orangnya ya tak lelunggu lelunggu yang harap dewek halo pak lurah prinsipnya di gawe sana soalnya kancing nabi kuwi datang untuk gawe seneng mubasir itu seneng coba dibaca al-an'am itu waman ursilul mursalin illa mubasirin gawe seneng pak makanya kenapa kanjigus minta kalau ketemu saya harus seneng bagi dolar seneng panitia nyoh seneng copot kacamata seneng tapi urra apa bu saya copot kacamata janda pingsan wow emangnya aku cowok murahan anda tau gak rambut saya itu pas haji ditawar sama jamaah saya mau dibeli 100 ribu dolar itu sama dengan 1,5 miliar gak tak kasih pak kagak kaya nge-nek jangan ini mau dibeli pak gak boleh saya seneng duur bay 1,5 miliar apalagi apalagi ilmu nih goblok malah seneng ngisor emang aku germok nah tak cerita nih etikanya kanjing nabi pak jadi ini kenapa kanjing nabi yang diperingati maulidnya kok mbah hasbi bin Hanafi diperingati halnya karena nabi itu dari lahir sampai mati sampai meninggal sampai wafat pasti dipastikan baik sementara kiai itu kadang-kadang awalnya gak baik tapi matinya baik contohnya kanjing sunan kali jokoh tadinya maling kemudian menjadi wali makanya kenapa yang diperingati halnya pak lah anda itu yang merasa jelek santai saja masih punya kesempatan untuk bisa dihauli selama mau bertawbat maka saya sering bilang surga dan neraka Allah ciptakan sama sama-sama untuk ahli maksiat surga Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang mau bertawbat sementara neraka Allah ciptakan untuk ahli maksiat yang tidak mau bertawbat makanya jangan menggina para pendosa bisa jadi mereka masuk surga duluan tapi segini banyak saya lihat yang masuk surga duluan insyaallah pak lurah berangkat setelah pengajian santai aja pak lurah mati pas pengajian kan keren ini saya ngaji Israel datang kan keren pak langsung mati diumum ke di mejid-mejid wanarja telah meninggal dunia dengan tenang saudara kepala desa langsung mudah nah salah satu alat kanji nabi mampu tak cerita nih tadi saya minta anggur itu mau cerita ada tamu sahabat nabi datang dengan membawa semangkuk anggur diberikan kepada nabi di hadapan para sahabat supaya orang-orang yang memberi ini seneng pak anggurnya langsung dimakan oleh kanji nabi contoh biasanya kalau nabi itu dikasih oleh-oleh dimakan satu yang lain diberikan kepada sahabat ini mbak dimakan lagi contoh pak ini sahabat yang lain masih menunggu kok gak dikasih ternyata apa kemudian nabi mengambil lagi dibikir mau dikasih teman ternyata dimakan lagi orang tegel aku orang tegel sampai akhirnya anggurnya itu habis begitu dimakan kanji nabi senyum sampai enteng begitu habis orang yang memberi anggur ini senengnya minta ampun anggurku dihabiskan oleh nabi orangnya pergi sahabat kemudian bertanya woy nabi kok gak seperti biasanya biasanya anda kalau makan hadiah oleh-oleh satu anda makan sisanya anda kasih yang lain kenapa kali ini tidak engkau kasihkan kepada kami dijawab oleh nabi kenapa saya habiskan anggurnya rasanya asem kecut saya khawatir kalau kalian makan wajahmu menjadi muram besengut kasihan yang memberi itu akhlak pak nyotak ternyata apa dalam islam itu ada akhlak memberi ada akhlak menerima contoh dalam akhlak memberi umpamanya kalau caki hadis bagaimana kemudian orang memberi saja gak boleh sombong pertanyaan saya kepada orang warna reja kalau ada orang memberi sama menerima seharusnya yang terima kasih yang memberi apa yang menerima ayo jawaban saya kalau memberi sama menerima seharusnya yang terima kasih yang memberi apa yang menerima ternyata yang seharusnya berterima kasih adalah yang memberi bukan yang menerima kalau tergos iya pemberianmu pemberian orang kaya kepada orang miskin itu hanya menyelamatkan dunianya si miskin tapi doanya si miskin kepada si kaya menyelamatkan akhiratnya si kaya duitmu menyelamatkan dunianya tapi doanya menyelamatkan akhiratmu maka seharusnya yang berterima kasih itu adalah yang memberi nah ternyata memberi mawan itu ada etikanya gak boleh sombong contoh memberi makanan mawan nabi dawa begini dia memberi makan sepiring dengan full senyum apa kata nabi kata Allah alfa alfi hasanatin Allah akan memberikan kepadanya mencatat baginya sejuta kebaikan tapi syaratnya nopo biti binafsin dengan senyum wong sugeh itu sodako dengan hartanya si miskin sedekah dengan senyumnya lebih hebat lagi orang kaya sedekah dengan full senyum yang paling cilok apa whisky rata sodako gaweyane merenggut persis bojomu bojone babin saya bener babin saya di dalam galak apa di rumah ketemu istri sakkuat kuat babin sakkalah sama istri di rumah betul kenapa istri lebih kuat jelas gunung dua saja di bawah sendiri lawang lanang ya Allah endok loro sambatan karomano betul bu wong wedok dilawan jadi ternyata orang memberi itu harus full senyum monggoyu ga boleh merenggut apalagi yang menerima yang memberi saja harus senyum apalagi yang menerima makanya mohon maaf kenapa disini kok disebutkan at ama pak islam itu sangat menghargai makanan maka kalau bisa pengajian molid nabi itu dimeriahkan dengan banyak makanan caranya bagaimana ga usah minta panitia kalau bisa ada pengajian maulid bikin kado silang dari rumah bawa makanan masing-masing saling berbagi keren dalam rangka memperingati hari lahirnya kanjang anakmu lahir mah boleh kewedos kok maulid nabi kosongan malah ngawat tas ngarep-ngarep suguhan panitia makanya coba yang keren itu kalau pengajian perempuan pasti membawa tas tapi seharusnya dibawa dari rumah ada isinya malah kamu mencari isi dari pengajian kata saya gede ini ya Allah tolong panitia sandal saya diamankan saya khawatir masuk tasnya ibu-ibu tapi tenan pak orang jawa itu punya prinsip makanan itu masalah sepele tapi jangan pernah disepelekan gara-gara makanan betul bu saya bilang sama istri saya kalau pengajian di rumah itu saya bilang beb kok kok petok bojok ini uang duduk pite goblok kok 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 petok istri saya jawab iya say sayang tanir rajin iya lah aku nyilo bujoku beb iya pantas aku nyilo bujoku say iya pantas lah kamu wana reja gawainnya tandur papah mamah iya lah assalamualaikum papah iya mamah ini malam jumat mamah terus ngapain papah ayo kita kelon papah iya lah iya lah pantas nanti kalau jangan lupa ya mamah kalau kelon dilap ya mamah halah halah rapantas assalamualaikum papah iya mamah papah kemana narik becak mamah iya rapantas mamah tungguin meletak meletak saya bilang sama istri saya kalau bikin pengajian jangan kita dibuat malu gara-gara makanan ternyata nopo dan islam itu sangat memuliakan makanan makanya kebaikan orang islam gara-gara dilihat makanannya bisa kok contoh aljannatu mustakun lihar bain surga itu merindukan 4 macam golongan yang pertama talil quran surga itu merindukan para pembaca quran maka walaupun seayat leh diwocok mehturu minimal moco almulek sesu almulek bakal ngancani awakmu di ngalam gubur bila perlu diapalki wang cuman telung puluh hayat kok talil quran nomor loro wahafidil lisan orang yang menjaga lisan maka kenapa ibu-ibu ngomong-ngomong halus karubojomu jaga lisannya perempuan itu amanya lebih banyak dibandingkan laki-laki tapi kenapa so neraka istrinya lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki karena amanya perempuan yang banyak hangus gara-gara istrinya tidak bisa menjaga mulutnya di hadapan suami termasuklah sing lanang ngomong sayat sing wedoklah wang sulan sakjus bu mau nggawe sarapan apa direng gelak dewe kono tokan takon waj wang lanang kira sama seneni insyaallah mati dewe wang lanang dibenta irah usah mati dewe makanya coba dilihat laki-laki sama perempuan matinya di luar mana laki-laki makanya kenapa di banyak desa lebih banyak jandanya dibanding duda kenapa laki-laki cepet mati stres mikir ke bucu ngeyelan kayak kie biasanya jilibabe ireng ya Allah surga itu merindu ayo terus ini TV apa jodoh doa minta jodoh jie yang jilibabe merah cari jodoh jie ayo ini mau nggawe panggung tak boleh ke jodoh tak lelang ayo 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 para garangan dan para codot siap-siap inilah cewek yang mencari jodoh akan saya tanya di panggung apakah ini masih gadis atau sudah gadis second alias janda iya 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 matane matane nyilemike 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 apa kalau saya ngasih dulu nanti dikira nafkah jie calon suaminya datang iya oh bukan si bayi naksir iya wah namanya siapa wah salaman dulu nanti dikira akan nikah nanti di foto dikiralkan namanya siapa nasi roh eh nasi nasi roh nasi roh kok mede ini roh nasi nah umurnya berapa 27 udah pernah menikah apa belum belum wah yay kriteria suami yang kamu cari seperti apa soleh soleh satu tanggung jawab seperti apa seperti apa aku wadi wadi ini apa konangan bojoku pernah pacaran jangan pacaran seng seneng karo nasi roh ngacong leh kaya tukang sotengku seneng gak ya kok seneng tenan tarabaiknya seiki ayo siapa seng waning rabi nasi roh seng keimas kawin aku malam hari ini ayo gampang kalau bapaknya gak ada cukup ditelepon dari sini pak tolong pasrah sama Gus Yudah nikahkan anak saya namanya nasi roh selesai ayo berani ayo pengalanan gini ngacong abah pernah mimpi ketemu abah oh pernah mimpi ketemu abah pernah mimpi ngeloni abah pantesan kok saya merasa rambut saya basah rumahnya mana nasi roh kedung reja ngerti kedung reja caranya caranya kamu tak kasih hadiah hadiahnya apa hadiahi fatihah dan surat untuk calon suamimu Allah Allah untuk calon suamiku al-fatihah Allah yang akan mengirim jodoh maka saya bilang apa jika kamu rindu dengannya jangan sebut namanya tapi sebutlah nama Tuhan yang menggenggam hatinya wah akan datang satu saat kamu akan dipertemukan dengan orang yang tepat yang kedatangannya untuk menetap bukan karena nafsu sesaat wah bapak ke tempat abah tapi abah gak di rumah pernah ke tempat aku aduh bahaya jangan kamu jangan ke tempat aku nanti ketahuan istriku sing bujang acung sing bujang acung ngkau nasi roh takai 500 bujangnya takai 500 ayo mana ya sini sini tak jodoh kiri nih sopeng hati jodoh ayo sini ayo tapi harus bujang yang bujang yang bujang ya inilah dia calon suami nasi roh duitnya pun cicer sini buka maskernya buka maskernya mau 500 gak buka santai buka maskernya disit buka mau sango nih kasih micnya sama dia eh maskernya buka tak ada lagi tak ada lagi oh pakai micnya namanya siapa eh lah disebul bareng kayak namanya siapa namanya wahyu wahyu sawai payu umurnya bira wahyu umurnya 21 tahun 21 tahun oh rapapa kancing nabi 25 nikah sama 40 tahun kok kalau kamu 21 sama 27 kan pas iya wahyu bilang sama nasi roh kita memang tidak seumuran mbak nasi roh tapi boleh dong akhir hidupku untuk kamu iya kamu pengen menikah apa enggak pengen tapi belum belum siap aja belum siap belum siapnya karena apa segera menikah segera bagus daripada karo sabun orang tahu orang tahu orang tahu orang tahu orang tahu kriteria istri kamu seperti apa lho rapapa siapa tahu jodoh ya kan jodoh di tangan Tuhan bukan di tangan Hansi kriteria istri kamu seperti apa yang pertama soleh eh soleh ini lanang goblok kamu duduk di sampingnya nasi roh kok gerogi kayaknya jodoh deh satu soleh nasi roh kelihatan soleh kelihatan kok cien ngelirik cien roh soleh dua dua bekerja keras juga apa bekerja keras laneng goblok bojo bekerja keras ya rabia karo kuli bangunan kona yang intinya sokak solawatan nah ini sokak solawatan kalau saya lihat dari sini kalian berjodoh deh wahyu siap menikah tak kayak mas kawin mis ayo lho rauh seng saset maseh ano lho kurung siap tanggung jawab gelom ngelonir gelom tanggung jawab ceng keme gerong ngon coba buatkan pantun untuk nasi roh masing-masing tak kasih 500 ribu iya pantun dulu pantun dulu untuk nasi roh ayo harus iso warai gilo warai ayo apa ngombe susu ngombe susu karo karo pondo kelihatannya wahyu berjodoh sama nasi roh iya ayo kamu pantun untuk 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 nasi roh ayo gak bisa dek ibarat tahu kamu adalah cabenya iya ngono loh contohnya halang lirek maning cacilik ngacengan temen minta tolong pak polisi tuh bikin syair apa-apa gitu ayo terserah ayo 500 sewa takipasi takipasi yowes masing-masing 500 ribu pacamat pacamat kasih contoh mat ayo mat potong bus gede mat cici loro telu papat lima ya dikisangu disimpen ditabung ya nyawa kamu 500 ya ngaslat tak ajar kong busu kenal kamu minta foto harus bertiga sama dia sini 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 beri kenangan-kenangan bertiga ya sini gak boleh kalau foto sini kamu sini ya goblok ayo selfie iya iya kewes gak boleh berdua yang kamu ingat nasiroh kalau kita berduaan yang ketiga adalah setan ya ini kebalik ayo kewes ayo iya dah mah oh iya Allahumma berjodoh ya Allahumma berjodoh ya Allahumma makasih ya wes raman baneng ya gak lagi foto maneng lo cahit ya Allah takutnya satu nanti malam dia bayangin aku iya Allah enak temen golek duit ngono lima ngatus maco limang dina selalu ala nabi Muhammad artinya apa? kan jeng nabi itu mengajarkan kita dengan sesuatu yang simple dan sederhana minimal jangan pelit soal makanan ada makanan tetangganya dikirim jangan sampai kita baik sama orang lain tapi justru gak baik dengan tetangganya betul? makanya ukuran keimanan kata nabi, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir tidaklah dia baik dengan tetangganya lah anak tangganya dikirimin duwini sega ya tangganya disegani duwini wedang ya tangganya diwedangi duwini jarang ya tangganya dijarangi tangganya orang sholat ya disolati duwini susu ya tangganya dikir maka mencontoh nabi Muhammad dengan cara-cara yang sederhana itulah yang dimaksud dengan barang siapa menghidupkan sunnahku berarti dia mencintaiku dan barang siapa mencintaiku dia di surga bersamaku wawang sabi ini mbani kabe insyaallah ini surga barang kanjeng nabi amin sudah jam 1 pengajian selesai aku capek ngatur-ngatur orang-orang shino hasbi rambi jal Allah, maafi kalbi, ghairu Allah, nur Muhammad, sallallahu, la ilaha illallah. Allah, maafi kalbi, ghairu Allah, nur Muhammad, sallallahu, la ilaha illallah. Sallallahu, la ilaha illallah. Sekali lagi yang lebih khusus. Hasbi rabbi, maafi kalbi, ghairu Allah, nur Muhammad, sallallahu, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Allahumma je'alna min khiyari ummatihi wa min abdhuslas syafa'atihi. Allahumma je'alna min khiyari ummatihi wa min abdhuslas syafa'atihi. berhormatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi robbil alamin seluruh panitia ya ya maturnuhun katut kaca gagal total kagian cocot katut kaca terima kasih panitia